Sobat, tentu kalian pernah merasakan pizza yang rasanya gitu itu saja. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk menikmati pizza aneka warna di salah satu hotel Bintang 3 di kawasan Jalan Tidar, Surabaya. Seharga Rp. 95.000. Seperti apa bentuk dan rasanya? Simak videonya sampai selesai. Pizza aneka warna ini tentunya jarang sekali ditemui dimanapun. Selain unik, rasanya pun nikmat sekali. Apalagi jika dimakan bersama teman atau kerabat. Cara pembuatan pizza aneka warna ini hampir sama dengan pizza lainnya. Cuma bedanya bahan yang digunakan seperti smoked beef, pepperoni beef, keju mozzarella, bawang pre, paprika merah, paprika kuning, paprika hijau, black olive, Daging ayam barbecue, irisan nanas, gula, garam, madu, dan bayam sebagai pewarna organik untuk tepung roti yang digunakan sebagai pizzanya. Cara membuatnya, pertama masukkan tepung roti ke dalam baskom. Tambahkan gula, garam, dan madu secukupnya. Lalu tuangkan pewarna organik. Aduk dengan tangan hingga merata. Setelah adonan pizza tercampur sempurna, selanjutnya dibentuk pipih. Tambahkan saus pizza disertai bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian masukkan ke dalam oven selama 15 menit dengan suhu 200 derajat celcius. Ide awal membuat pizza aneka warna ini diperoleh karena ingin memberikan menu berbeda bagi pecinta kuliner. Sehingga terciptalah kreasi makanan unik yang dibanderol Rp 95.000 dan pas dinikmati saat makan siang. Pastinya chef kami memberikan alternatif untuk para pecinta kulineri terutama pizza lovers untuk bisa mendapatkan pizza dengan rasa dan juga tampilan yang berbeda. Memangnya diciptakan yaitu green pizza dan juga black pizza dimana ini adalah basic dari pizza Stalia. Karena pizza kami ini juga tipis, selain tipis juga lebih crunchy dan lebih yummy tentunya. Dan keistimewaannya juga karena bahan-bahan atau ingredient yang dibuat ini sangat natural sekali. Dimana kalau dari green pizza sendiri atau pizza hijaunya ini memakai dari bayam dan juga kalau black pizza ini pun dari black oil. Jadinya lebih sehat dan lebih saja mungkin juga buat para vegetarian ini juga bisa menjadi alternatif selain toppingnya ini juga dari tomato cherrynya atau juga dari saladnya dan juga paprika ini semua fresh. Bagi pecinta kuliner seperti Dena Malfinas, merasa sangat tertarik dengan pizza aneka warna seperti green Hawaiian dan black sauce. Kebetulan saya penasaran dengan tempat yang ngerti yang sering di posting oleh teman-teman saya. Dimana ada pizza baru yang warna-warni yang rasanya oke punya. Nah sekarang saya lagi nyoba namanya green Hawaiian dan black sauce. Kalau saya lebih prefer untuk green Hawaiian karena paste-nya itu gak net tapi ada rasa seger dari nanasnya. Nah itulah keunikan dan kelejatan pizza aneka warna yang jarang ditemui di tempat manapun. Saya Rahmatovik, sampai jumpa di video berita berikutnya. Terima kasih.